Oke halo guys ketemu lagi dan saya Zul di my channel jadi di video kali ini sesuai judulnya di video kali ini saya akan kasih kalian tutorial atau cara install ulang laptop Oke saya buat video ini karena ada yang request ke saya kemarin itu salah satu subscriber saya yang minta ke saya kemarin dia suruh buatin tutorial atau cara install ulang laptop Nah jadi ini dia video yang kalian tunggu-tunggu disini saya bakalan tepati janji saya oke lanjut nah disini saya bakal pakai cara saya sendiri karena install laptop itu tiap-tiap orang itu beda-beda guys ya disini kalian mau ikut atau tidak terserah kalian nah disini sebagai contoh saya bakal install laptop saya yang satunya guys jadi disini yang jadi korban laptop saya sendiri guys ya tapi nggak apa-apa guys ya demi kalian semua saya bakalan lakukan itu makanya buat kalian yang belum subscribe ayolah di subscribe guys ya biar saya itu lebih semangat lagi buat video-video seperti ini guys ya kalau perlu kalian like sebanyak-banyaknya biar saya itu tambah semangat lagi guys buat kalian yang belum subscribe langsung saja guys klik tombol subscribe yang ada di bawah oke oke nah disini saya menggunakan Windows 7 guys untuk melakukan install ulang nah disini sudah ada flashdisk nah ini dia flashdisk nya guys ya di sini sudah saya buat booting boot tablet Windows 7 di dalamnya nah nanti kita bakalan pakai ini guys buat install ulang laptop oke jadi laptop yang bakalan kita install nah ini dia laptopnya ini adalah laptop Acer D257 salah satu laptop jadul yang dulunya sangat top guys ya sekitar tahun-tahun 2011-2012 nah saya beli laptop ini sudah sangat lama guys ya kalau tidak salah itu tahun-tahun kemarin tahun 2012 itu saya belinya di Gorontalo nah disini seperti yang kalian lihat disini baterainya sudah tidak ada sudah saya copot karena baterai yang saya pakai itu sudah sudah bengkak gitu guys ya sudah tidak bisa ngecas lagi kalau misalnya kita cabut casenya dia bakalan mati guys makanya saya tidak pakai baterainya nanti insya Allah saya bakalan beli baterai baru untuk pakai di laptop ini guys nah jadi disini kita bakalan install Windows 7 seperti yang saya bilang di laptop ini guys Acer D257 nah ini kalian lihat guys ya nah jadi laptop ini biasanya sih saya pakai untuk download untuk streaming streaming nah makanya kita langsung install disini saja guys nampak saya tidak install di laptop yang satunya yang besar ini karena laptop saya yang satunya ini saya pakai untuk edit guys untuk main game dan laptop saya ini tidak ada masalah sampai sekarang masih baik-baik saja masih sehat-sehat saja guys dan kita bakalan install yang ini laptop ini karena laptop yang ini sudah lumayan lama saya tidak install dan sudah agak lag-lag gitu guys ya sudah agak lalot mungkin sudah banyak virus di dalamnya makanya kebetulan ada subscriber kalau saya minta suruh install ulang laptop maksudnya suruh buatin cara install laptop nah nah disini saya bakalan buat guys oke dan disini spesifikasinya masih Intel Atom nah karena ini laptop yang lumayan jadul Intel Atom memori DDR3 2GB dan disini harddisknya 320GB guys ya laptop yang lumayan jadul mungkin kalau kalian mau beli laptop yang begini sudah tidak ada di counter counter atau di tempat-tempat jual laptop itu sudah tidak ada guys karena ini laptopnya sudah lumayan jadul guys ukurannya ya 10 inch guys ya 10 inch sangat kecil kalau laptop sekarang itu yang kecil-kecil rata-rata dia 12 inch nah kalau yang dulu itu masih ada sudah kita dapat yang seperti ini guys yang 10 inch untuk yang sekarang laptop seperti ini mungkin sudah tidak produksi lagi guys Oke jadi tanpa banyak bacot langsung saja kita ke video instalasi laptopnya nah oke guys jadi sekarang kita sudah masuk di video penginstalan laptopnya nah jadi yang seperti kalian lihat di sini ini laptop yang saya kasih lihat kalian tadi ya laptop Acer D257 nah ini dia guys tipenya ya Nah itu dia tipenya Acer D257 dan disini sudah ada flashdisk guys ya ini dia flashdisk yang kita bakalan pakai untuk melakukan instalasi nah disini yang kalian lihat disini ada nah ini guys ya ada buah manggis yang tadi ini eh buat maksudnya maksudnya buat kita makan-makan saja guys sebentar karena ini video ini bakalan lama jadi kita bisa bersantai-santai sambil makan-makan manggis ini guys kalau kita menunggu instalasi di laptop ini jadi kita bisa makan-makan manggis ini oke jadi seperti yang saya bilang tadi yang pertama-tama kalian sediain yaitu ya yang tentunya kalian harus punya laptop guys ya laptopnya bakalan kalian install nah disini saya sudah sediain laptopnya yang ini guys yang tadi laptop Acer D257 dan didalamnya ini sudah saya eh kotak atik tadi sudah saya pindah-pindah data-data yang di C nah ini data yang di C sudah saya pindah nah makanya sudah kosong sudah saya pindah di data D jadi sebelum kalian melakukan instalasi yang terlebih dahulu kalian lakukannya itu yang pertama jika emas pertama nah kalian harus buat bootable dulu di sini di flashdisk setelah pakai flashdisk yang ukuran apa kalau saja bisa buat kalian yang belum melihat cara saya buat bootable kalian bisa cek yang ada di atas ini nah disini-sini atau dimana atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi guys disitu saya buat video cara untuk membuat bootable di flashdisk nah jika sudah kalian sudah siap menggunakan flashdisk ini untuk melakukan instalasi nah disini sudah ada laptopnya dan ini ada flashdisk nya kemudian di disini saya sudah backup data-datanya sudah saling ke data ini data D nah sini karena yang kita mau install ini data C guys ya oke yang pertama-tama kalian colok dulu disini guys di apa di port USB nya saya kalian mau colok disini atau yang disini karena tiap-tiap laptop itu beda-beda guys ya kita sudah colok nah disini dia bakalan terbaca guys ya ini dia bakalan terbaca disini terlihat dulu nah ini dia guys dia sudah terbaca nah ini dia flashdisk saya ini di dalam ini sudah ada Windows 7 yang 64 dan 32 ya jadi Windows nya sekitar ya hampir 8 GB Oke kita tinggal langsung close aja guys ya langsung close dan kemudian kita matikan disini kita restart jadi disini sebelum kita masuk ke menu Windows nanti sebelum kita masuk kita terlebih dahulu tekan ini guys ya F2 jadi kita akan masuk di biosnya dulu kita tekan cepat di sana guys dan kebanyakan disini laptop laptop aser atau ASUS memang dia harus masuk di sini Gak di F2 ini nah kalian klik ini sebelum kalian masuk ke menu nanti kalian klik ini kebanyakan gitu becer laptop aser atau ASUS tapi kalau jenis jenis laptop lain seperti Lenovo atau Toshiba mungkin beda-beda guys ya ada yang F10 ada yang F5 mungkin ada juga yang F2 sambil tekan ini guys yang delete ini disini karena saya pakai laptop Acer jadi kita bakalan masuk di bios menggunakan ini guys F2 nah jadi kalian restart dulu disini restart nah oke dia bakal restart nah oke jadi pas dia restart kalian langsung tinggi seperti ini F2 laptop ini sudah agak-agak lalot guys ya karena memang sudah lama sih saya nggak install nah ini kalian klik F2 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 nah nanti masuk di menu ini guys menu bios ini a few moments later nah oke jadi tadi eh cahayanya agak terang guys ya makanya saya kurangi biar dia tidak agak silau gitu guys ya dan sekarang sudah agak kelihatan ya nah ini dia DJ yang pertama kalian lakukan tadi kalian matikan disini tapi sebelum kalian matikan kalian colok dulu F2 F2 disk kalian guys ya kalian colok abis itu kalian matikan atau kalian restart sebelum masuk ke menu Windows nya kalian harus tekan cepat ini guys ya F2 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 nanti dia bakalan masuk ke menu bios seperti ini guys jadi tadi itu agak terang guys ya layarnya ini makanya saya kurangi cahayanya dan ini sudah agak lumayan kelihatan Oke jadi jika sudah masuk di menu bios seperti ini disini perlu kalian perhatikan nah disini jadi tiap-tiap bios itu beda-beda guys ya ada yang laptop Toshiba atau laptop Lenovo itu tampilan biosnya beda-beda jadi disini yang pertama sama kalian 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 otak atik atau yang ingin kalian klik jadi disini kalian tinggal panas aja panas disini panas klik nah nanti dia bakalan kegeser seperti ini guys ya kalian masuk di menu ini guys menu boot nah ini kalau kalian masuk di menu boot kalian tinggal klik yang ini guys ya yang panah ini kalau kalian mau balik ulang ke sini ke informasi tinggal kalian klik lagi ini guys ini nah nah itu dia bakalan kegeser sendiri nah disini kita bakalan masuk ke menu boot nah ini menu boot nah jadi disini yang perlu kalian perhatikan nah ini seperti yang kalian lihat jadi disini kalau yang belum pernah di install atau yang belum di install ya susunannya tidak bakalan seperti ini guys ya susunannya mungkin agak acak ya ada mungkin flashdisk disini atau artis disini jadi kalau yang awalnya itu yang belum di install sama sekali jadi flashdisk nya itu akan kebaca disini guys yang nomor 6 ini ditempatin di networking jadi tinggal kalian geser ke urutan 1 nah ini kalian geser ke urutan 1 nah oke jadi yang seperti saya bilang tadi pas masuk di bios kemudian tinggal kalian geser di menu ini menu boot nah kemudian yang flashdisk ini yang di urutan 6 kalian geser ke urutan 1 nah jadi aturannya seperti itu guys mungkin flashdisk kalian yang pertama kalian colok mungkin disini kebacanya atau disini jadi tinggal kalian geser saja guys taruh flashdisk kalian itu di nomor 1 bagaimana cara untuk menggeser flashdisk kalian ke nomor 1 nah disini kalian tinggal pakai yang ini guys ya tombol F6 atau F5 karena disini dia ada tulisannya guys ya F6 F5 F6 ke atas F5 ke bawah nah jadi disini kalian atur seperti ini misalkan misalkan saya bakalan tindis disini F5 atau F6 guys ya nah ini F5 dia bakalan ke bawah nah mungkin flashdisk kalian yang awalnya mungkin seperti ini guys ya di bawah nanti tinggal kalian klik saja yang ini guys tinggal kalian pencet saja yang ini guys F6 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 nah nanti dia bakalan keatur seperti ini jadi urutan yang paling atas jika sudah seperti ini tinggal kalian tekan F10 atau kalian bisa langsung ke keluar disini guys di exit nah kemudian kalian enter tapi biasanya sih saya langsung tekan F10 guys ya saya ulangi lagi kalian perhatikan guys ya settingannya seperti ini usahakan flashdisk kalian itu yang urutan 1 di di atas terserah kalian mau pakai flashdisk nya apa jadi disini saya pakai flashdisk nya sundisk guys ya nah kemudian kalian tekan ini guys F10 F10 nah nanti dia bakalan muncul seperti ini dia akan keluar dari bios tapi disini dia minta untuk nge-save jadi tinggal kita langsung enter saja nah nanti dia bakalan otomatis akan langsung ke install guys ya nah itu nah dia akan masuk di menu Windows nya nah kenapa kita harus taruh flashdisk kita di urutan atas supaya nanti kalau macam di restart seperti ini dia akan kebaca flashdisk kita guys sebagai buta Windows nah disini seperti yang kalian lihat nah disini kita akan memulai instalasi guys ya mungkin agak lama guys ya tergantung dari spesifikasi laptop kalian karena disini laptop saya juga tuh main jadul jadi ya agak lama guys ya jadi tinggal kita tunggu saja nah ini sudah muncul oke nah jadi disini dia akan muncul seperti ini guys nah disini yang perlu kalian atur yaitu bahasa bahasa yang ingin kalian pakai tetapnya kalian pakai ya bahasa Indonesia guys ya nah disini ada tiga yang perlu kita atur yang ini saja di atas ya atau bukan yang kedua ini yang kedua nah ini dan atur ke Indonesia kemudian kalian pilih Indonesia ini guys nah ini oke jika sudah seperti ini yang ini tidak perlu baru kalian rubah guys ya jadi settingan sini Inggris Indonesia dan ini us ya kemudian kalian kliknya ini next ini bawah ini next nah kemudian kalian klik yang ini install now Oke jadi saya minta maaf guys ya kalau kameranya agak goyang-goyang disini saya pakai kamera HP guys ya oke jadi dia sudah muncul seperti ini guys ya Nah jika sudah muncul seperti ini disini kalian bakal disuruh pilih jenis Windows apa yang ingin kalian install karena tiap-tiap Windows yang kalian download itu ada yang kepisah semacam 32 bit dan 64 bit nah karena Windows yang saya install ini yang saya pakai sebagai bootable ini dia sudah kesatu guys ya maksudnya sudah jadi ayo sudah jadi 64 dan 32 sudah ke satu gas makanya ukurannya agak besar sekitar 7giga lebih hampir 8giga guys nah jadi disini yang biasa saya pakai Windows 7 kita tinggal pilih disini guys ya pastinya kalian pilih yang baik bagian paling bawah gas itu yang bagian paling sempurna Oke jadi disini tinggal kalian sesuai aja guys ya kalian yang sorong ke bawah nah itu yang ke bawah terus nah misalkan eh laptop kalian itu biasanya diinstal berapa bit gas misalnya Windows yang berapa bit karena Windows itu ada kebagi 2 ada yang 6 bit ada yang 32 bit kebanyakan sih laptop laptop kecil yang ukuran 10 inch seperti ini seperti yang saya pakai sekarang ini biasanya sih yang 32 bit biasanya kita pakai 32 bit kalau laptop laptop yang besar itu biasanya pakai 64 bit nah jadi disini tinggal kalian sesuaikan saja dan disini kalian harus pakai yang Windows Ultimate gas jangan kalian pakai yang enterprise atau profesional nah ini kalian kebawah nah sih nah jadi disini saya bakalan pilih yang ini guys ya Ultimate OM X86 berarti itu dia 32 bit kalau yang kemudian 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 kebawah kalian klik yang ini next A64 bit dia bakal tulisan A64 bit dia bakal tulisan A64 di situ guys nah seperti ini A64 64 jadi tinggal kalian sesuaikan saja guys ya kalian mau pakai yang Windows berapa bit nah jadi disini saya bakal pakai yang 32 bit guys ya 32 bit nah kebawah keatas nah gitu yang ini saya pakai yang dash dash 32 bit nah kemudian kalian kebawah kemudian 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 kebawah kalian klik yang ini next nah oke kita bakalan tunggu oke nanti dia akan muncul menu seperti ini guys tinggal kalian klik aja di bawah ini guys kalian tinggal centang di bawah ini nah habis kalian centang kemudian kalian klik kembali yang ini guys next oke dan disini kalian pilih yang ini guys yang di bawah custom install Windows only advent jangan kalian pilih yang ini guys ya kalau kalian pilih yang ini dia bakalan update secara otomatis nah jadi kalian pilih yang ini guys ya custom kenapa kita harus pilih yang custom karena nanti kita bakalan memilih partisi mana akan kita instalkan Windows baru ini guys nah jadi saya bakalan pilih yang ini custom klik nah jadi di menu ini kalian harus cermati baik-baik jadi kebanyakan orang kalau melakukan install laptop mereka kebanyakan salah di menu ini guys di step yang ini kebanyakan mereka salah disini karena disini adalah penentuan guys kita bakalan install Windows yang baru ini dimana maksudnya di partisi 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 D atau di C nah jadi disini yang perlu kalian perhatikan nah disini ada empat partisi guys ya jadi yang ini yang satu ini adalah sistem kalian abaikan saja jadi yang kalian perhatikan tiga ini guys yang dua tiga dan empat naik dua tiga dan empat naik dua tiga dan empat yang drive partition 2 kebanyakan gitu guys ya yang paling atas ini dia ukurannya paling kecil guys ini bukan yang ini ini sistem kalian abaikan saja yang di atas ini kalian harus perhatikan yang tiga dan di atas ini data C yang biasa kita instalkan Windows ini data D dan ini data E nah dan disini kita akan biasakan install Windows di data C guys ya kalian klik yang ini data C kemudian kalian kiri di bawah ini guys mau kalian format atau kalian mau delete juga bisa nah nah disini saya bakalan delete saja guys ya kita klik delete disini delete nah kemudian kita oke oke dia sudah muncul seperti ini dan kemudian kalian pilih kembali disitu guys di tempat yang tadi nah kalian klik kembali disini di lock space ini nah disini dia sudah kosong guys ya karena kita sudah delete partisinya ya dan kemudian kalian pilih yang ini guys new ini dibawah nih ini dan pilih yang ini new dan klik kemudian kalian apply nah nanti dia bakalan membuat partisi sendiri guys ya tapi partisi yang baru dia bakalan buat kembali tapi namanya tetap sama guys data C karena yang kita delete tadi data C selain kalian delete kalian juga bisa format guys ya tapi yang biasa saya lakukan yaitu delete ini guys biar dia ke hapus semua guys biar virus-virus apa semua dia bakalan ke hapus oke jika sudah seperti ini kalian sudah delete jangan kalian pindah-pindah lagi guys jangan kalian gunter ganti biarin ada di seperti ini jadi dia kepilih disini guys ya di data C di partisi yang dua kemudian kalian klik yang ini guys next kalian klik yang ini oke jika kalian sudah perhatikan seperti ini jika sudah sama seperti ini tinggal kalian klik yang ini guys next nah oke dan disini kalau dia melakukan instalasi laptopnya guys tinggal tunggu aja nah disini tergantung ke tergantung spesifikasi laptop atau komputer yang kalian gunakan kalau misalkan laptopnya atau komputernya itu cuma 1GB atau 2GB RAM nya dia bakalan lambat guys dia bakalan lama untuk melakukan instalasi ini kita tunggu saja guys ya jadi disini kalian bisa apa saja guys kalian mau santai-santai kalau kalian mau ngopi-ngopi dulu sambil nunggu ini guys ya ngopi-ngopi dulu atau mungkin kalian mau makan telur manggis dulu ini ya guys manggisnya jadi sambil kita menunggu instalasi ini kita bisa santai-santai dulu guys atau kita mau ngapain terserah kalian akhirnya setelah sekian lama menunggu ya ini sudah lebih dari 10 menit guys ya saya menunggu itu ya sekitar 15 menit ya guys ya lamanya nah kita tunggu saja guys sampai selesai nah nanti disini bakalan restart sendiri guys Windows need to restart to continue nah kita tinggal tunggu saja kalian restart sendiri oke kita tunggu nah itu dia sudah masuk di bawah guys setup is update register setting kita biarkan saja guys ya karena dia mengupdate sendiri ini kalau saya tidak cepat-cepat videonya mungkin ini sudah hampir satu jam ya guys mungkin lebih guys karena memang install laptop itu memang lama nah disini akan muncul menu seperti ini guys ya setup is starting the service nah kalian tinggal tunggu saja oke nah dia akan masuk kembali ke sini setelah yang tadi disini selesai mencapai 100% ya restart kemudian dia bakalan kembali ke sini guys melanjutkan yang ini completing installation jadi tinggal kita tunggu saja guys ya sampai selesai oke nah dia sudah masuk di setup will continue after starting your computer nah jadi tinggal kita tunggu saja guys seperti yang saya bilang tadi dia bakalan restart lagi nah ini nah oke jadi disini dia bakalan muncul lagi seperti ini oke jadi tidak perlu kalian tekan apa-apa kalian biarkan saja oke dia akan muncul seperti ini lagi guys setup is preparing your computer for first use nah jadi kita tinggal tunggu saja guys ya ini mungkin sudah tahap terakhir guys ya jadi sini tinggal kita setting-setting jamnya kalendernya atau negara ya seperti kalian membeli handphone baru guys ya kalian harus setting-setting pengaturan di dalannya jadi sama saja guys seperti laptop ini setelah di install dia bakalan muncul nah nah oke jadi jika sudah muncul di menu seperti ini nah disini saya pakai Windows 7 guys ya yang kalian lihat disini Windows 7 Ultimate kalau misalkan kalian install Windows 10 disini juga bakalan muncul Windows 10 guys jadi sini tinggal kalian tulis saya nama kalian nah disini saya bakalan tulis disini eh mungkin apa ya ampana mungkin ampana kota saya guys ya nah ini ampana kemudian kalian klik yang ini guys next kalian klik next yang dibawah ini sebelah kanan nah dan disini kalian tinggal eh terserah disini kalian mau pakai pasport atau tidak disini saya skip saja guys ya nah dan disini tinggal kalian atur guys kan biasanya sih pakai jam apa nah disini saya biarkan standar default seperti ini dan disini ada Hancock ini Hancock ada Bangkok Hanuri Jakarta dan disini ada jamnya guys ya tanggal 15 ya masih setting seperti tadi guys dan hari ini tanggal 15 dan ini jamnya sudah betul guys ya jadi setelah sekalian kalian mau ubah atau kalian semua klik next jadi sini saya langsung klik next aja guys next nah jadi sini tinggal kalian tunggu guys dia bakalan masuk ke desktopnya dia akan masuk ke menu desktop nah kita tunggu saja jadi sini tuh sudah teraktifasi secara otomatis guys ya jadi sini tergantung dari Windows yang kalian pakai nah disini saya pakai sudah dengan aktifasi jadi disini setelah dia melakukan instalasi dia bakalan aktifasi sendiri sendiri guys seperti ini installing Windows loader lain aktifasinya kalau jenis Windows yang lain maksudnya Windows 7 yang lain mungkin tidak ada seperti ini guys ya jadi kalian harus aktifasi secara manual tapi disini saya pakai Windows 7 yang versi lain maksudnya yang versi saya sendiri jadi dia sudah langsung terinstal aktifasi dengan sendirinya guys seperti ini jadi tinggal kita tunggu saja guys ya kita tinggal tunggu dia bakalan restore lagi berarti dia tiga kali restore guys ya nah di menu seperti ini kalian tidak perlu ketika apa-apa biarkan saja guys ya karena sudah sudah di tahap terakhir guys jadi jadi kita tinggal tunggu saja guys oke nah kita tunggu oke welcome berpaling liru desktop nah ini sudah selesai guys ya kita tinggal tunggu guys dia masuk ke desktop kita tunggu guys sampai dia habis sampai dia selesai perpaling your desktop oke nah selamat laptop kalian sudah terinstall guys nah jadi jika sudah muncul di menu seperti ini nah disini belum selesai guys masih ada tahap selanjutnya jadi tahap selanjutnya itu kita bakalan install drive-drive nya aplikasi-aplikasinya nah jadi mungkin akan saya buat di next video guys atau di lain waktu karena ya untuk sekarang ini belum bisa guys ya karena yang ini saya sudah cukup lumayan lama guys ya sudah hampir menghabiskan memori HP saya karena saya rekamin memakan HP guys kalau dihitung-hitung tadi sekitar 1 jam lebih guys ya kalau tidak salah cuma karena saya skip-skip videonya nah jadi seperti kalian lihat disini jadi tampilannya sudah baru seperti ini guys ya masih polos sebelum ada apa-apa disini kalian lihat masih kosong nah nah masih kosong dan ini flash design tadi ini dia data chainnya nah ini di sini saya mau kasih tau kalian jadi disini sama saja guys ya kalau kalian mau install Windows 10 atau Windows 8 jadi cara-caranya atau step by step nya sama saja cuma mungkin agak beda-beda sedikit mulai dari pengaturan tanggalnya mulai dari mulai dari cara pilih bahasanya mungkin agak beda-beda tapi menurut saya sama saja guys ya untuk Windows 10 ataupun Windows 7 Oke jadi di next video saya bakalan lanjutin videonya guys ya lanjutkan dari video ini saya bakalan install lagi drive-drive nya nanti di next video guys jadi sampai disini saya pikir kalian sudah paham guys ya bagaimana caranya untuk melakukan install ulang laptop nah disini entah itu laptop lama atau laptop baru sama saja guys ya sama saja seperti tadi dan disini terserah kalian mau pakai laptop merk apa jadi yang bedanya saja cuma cara masuk di biosnya saja yang beda guys ya kalau untuk tipe-tipe laptop itu saya pikir sama saja guys ya jadi yang bedanya itu cuma cara masuk ke biosnya saja nah seperti yang kalian lihat tadi di laptop saya di Acer D257 itu masuk biosnya kita hanya perlu tekan F2 saja sampai muncul menu bios dan kita tinggal setting guys ya oke guys dan seperti yang saya bilang tadi sebelum kalian melakukan install ulang laptop alangkah baiknya kalian backup dulu data-data kalian data-data yang di di data di apa di drive C kalian perlu backup di drive drive D atau di drive D kalian pindah ke situ atau kalian bisa pindah ke harddisk eksternal kalian karena yang kita install itu bukan data D atau data E tapi data C guys ya karena data C itu sering masuk virus makanya di install itu cukup data C saja guys Oke jadi sampai disini saya pikir kalian sudah paham guys ya bagaimana cara melakukan install ulang Windows di laptop Oh ya guys jadi buat kalian yang tunggu-tunggu video-video lain seperti video-video unboxing nanti di lain waktu saya bakal buat video unboxing lagi guys ya karena saya lihat rata-rata video-video saya itu kayaknya kalian lebih suka saya buat konten-konten unboxing daripada tutorial seperti ini guys ya saya lihat dari video-video saya yang unboxing webcam logitech unboxing headset rexus nah seperti kan view-nya cukup banyak guys ya daripada video-video tutorial seperti ini kayaknya saya perhatikan kalian itu lebih suka saya buat video-video unboxing guys ya nah nanti saya bakalan buat guys ya di apa di apa di next video di lain waktu kenapa akhir-akhir ini saya belum buat video-video unboxing karena saya lagi kere guys ya maksudnya belum ada uang guys ya lagi eh lagi pakat-pakatnya sekarang guys lagi susah-susahnya saya cari uang nah jadi di lain waktu atau di next video saya bakalan buat video unboxing sebuah gaming gear juga guys ya tapi saya belum bilang namanya itu apa yang jelas dia sebuah gaming gear nah jadi buat kalian yang tunggu-tunggu saya buat video-video unboxing jadi sabar saja guys ya nanti di next video atau di video selanjutnya saya bakalan buat video unboxing lagi karena rata-rata sih saya lihat di video-video saya kebanyakan kalian itu lebih suka saya buat konten-konten unboxing guys ya daripada tutorial seperti ini sebenarnya ada sih yang suka video-video tutorial seperti ini tapi masih kurang guys ya karena video-video saya itu ya viewnya yang paling banyak itu rata-rata sih video-video unboxing guys ya seperti kemarin saya buat video unboxing unboxing earphone inbox itu lumayan banyak viewnya dan ada juga unboxing unboxing headset rexus gamepad logitech itu lumayan banyak viewnya dibanding tutorial tutorial seperti ini Oke guys mungkin sampai disini saja guys untuk video kali ini dan seperti biasa guys buat kalian yang menyukai video ini silahkan kalian beri like video ini jika kalian suka dan kalian komen di kolom komentar guys ya jika ada ingin kalian tanyakan mengenai pertanyaan seputaran unboxing tutorial tutorial visi atau apa kalian tinggal komen di kolom komentar guys ya yang penting masih bersakutan dengan konten saya nah dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat jangan lupa kalian share juga guys ya dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe guys ya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya guys oke sampai ketemu di next video guys thank you for watching bye bye bye